Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi memberikan resep masakan ayam untuk Flavis di rumah Disini aku menyiapkan 3 kg ayam kampung Tetapi kalau kalian gak ada ayam kampung Kalian boleh memakai ayam biasa atau ayam boiler Oke, bikin ini gampang banget, simple dan pasti anak-anak akan suka dengan resep yang ini Oke, jangan kemana-mana Disini aku sudah siapkan bahan lainnya yaitu Setengah kelapa yang sudah saya parut Kemudian disini aku sudah siapkan bumbu yang akan kita haluskan Disini ada 30 butir bawang merah Ada lengkuas kira-kira 10 cm Ada 20 bawang putih, siung Kemudian kunyit kira-kira 10 cm juga Ada 5 cm jahe Dan juga serai 2 batang serai dan juga ketumbar sebanyak 2 sendok makan Nanti kita akan haluskan semua bahan ini menjadi satu Disini aku menghaluskannya menggunakan blender Kalau kalian mau menghaluskan dan dikulakan, gak apa-apa Oke Nanti kalau misalnya sudah halus Kita akan siapkan wajan Tetapi ini belum kita masak di atas api ya Kita tuang ayamnya Kemudian bumbu yang sudah tadi kita haluskan Disini aku masukkan 5 atau 6 lembar daun salam dan juga daun jeruknya Garamnya disini aku memakai 2 sendok teh Kalau kalian suka lebih asin boleh ditambahkan Oke Kita akan aduk-aduk sampai rata Kalau misalnya sudah rata seperti ini Nanti kita akan tambahkan air Disini patokannya Kalau ayamnya sudah tenggelam Kemudian kita akan masak ayamnya di atas kompor Kita akan tutup Kemudian kita akan buka setelah mendidih seperti ini Nanti kita akan kecilkan apinya Oke kecilkan api supaya Bumbu meresap dan juga empuk Pokoknya nanti matangnya biar gak hancur Oh iya bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan juga loncengnya dinyalakan ya Supaya nanti setiap kali Flavikasi upload resep terbaru Video baru Kalian gak akan ketinggalan Oke Nah ini sudah saya Ungkep selama 1 jam kurang lebih Karena disini saya memakai ayam kampung ya Jadi lebih lama Ini sudah empuk banget Dan juga bumbunya benar-benar ngeresap banget Nah disini sengaja airnya memang tidak asat banget Karena nanti kita akan Pakai airnya untuk merebus Kelapa yang tadi sudah kita parut Jadi jangan asat Oke Ini dia hasil yang tadi sudah kita ungkep Kita tiriskan dulu Kemudian kita akan masukkan kelapa parutnya Kedalam air Sisa air rebusan ayam tadi Kita akan aduk-aduk sampai nanti asat Seperti ini Kalau misalnya sudah asat seperti ini Nanti kita akan goreng ayamnya Dan juga Untuk pertama-tama kita goreng ayamnya terlebih dahulu Jangan lupa nanti Dibalik Tapi baliknya satu kali aja Ini kelihatan ya Sudah guning kecoklatan Nah kalau sudah matang kita angkat Nanti setelah ini baru Bumbu-bumbu yang tadi kita Rebus bersama kelapa Kita akan goreng Kita memasukkannya jangan terlalu banyak-banyak ya Sedikit-sedikit aja Sampai kuning kecoklatan seperti ini Nanti kita akan Sajikan di meja Nah ini dia hasilnya Ayam goreng kita hari ini Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini Ini cocok banget Dimaem pakai nasi hangat Tempe tepung Dan juga lalapan Dan juga sambal terasi Sampai jumpa di video pelafikasi berikutnya ya Jangan lupa subscribe yang belum Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati